Halo semua, kembali lagi di Game Watering Waves Di video kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang akan write up pertama kali Di hari pertama di Game Watering Waves ini, yaitu si Jian ya Tetapi di video kali ini kita tidak akan membahas masalah gameplay Ataupun juga masalah kit-kit yang ada di Jiannya ini Karena ini bukan video review Yang akan kita bahas di video kali ini adalah Beberapa alasan banyak orang yang ngeskip si Jian ini So tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya Yup, waifu over meta ini seringkali dilontarkan oleh para player laki-laki Bahkan bukan hanya di Game Watering Waves ini Melainkan juga di game-game lain Biasanya kata-kata waifu over meta itu pasti akan selalu ada Jadi ini adalah alasan yang paling sering kita dengar ya Makanya aku masukin alasan ini di nomor yang paling pertama Masuk di alasan kedua adalah banner Nah banner yang aku masuk di sini bukan banner dari si Jiannya ya Melainkan banner setelah si Jiannya ini Seperti yang sudah kita tahu juga Untuk banner selanjutnya dari banner si Jian ini adalah banner si Yin Lin Karena dari developernya sendiri sudah membocorkan untuk next banner setelah si Jian ini Jadi pas tanggal 13 nanti pas setelah banner yang udah habis Langsung digantikan sama si Yin Lin ini Dan ini juga berkesinambungan dengan alasan di poin pertama tadi Masuk di alasan ketiga ini adalah opsi lain Kalau kita bisa menilih ke dalam tier list Di sini juga tersedia DPS lain ya Kita bisa pilih si Kalkaro atau si Encore ini sebagai main DPS kita ya Nah dan mungkin juga ada yang bingung Loh kok kenapa di situ dipilih Kalkaro lagi bang? Kan dia juga karakter laki-laki Nah ini cara menjawabnya simple aja Yaitu di cara kita mendapatkan karakternya Untuk si Kalkaro ini Kita mendapatkan karakter ini di banner standar atau di banner beginner Berbeda dengan si Jian ini Si Jian ini kita mendapatkan ya Itu lewat tiket khusus ya Yaitu pakai Radian Tide Yang mana untuk si Kalkaro kita memakai tiket biasa atau Lustrius Tide Jadi cara mendapatkan mereka aja sudah berbeda Makanya opsi ini banyak player yang pilih Karena dari cara mendapatkan mereka itu sangat berbeda sekali Alasan selanjutnya di nomor 4 Yaitu adalah DPS DPS sendiri itu adalah kelemahan dari si Jiannya itu sendiri Mungkin kalian juga sudah banyak pengalaman Dari berbagai game RPG Biasanya untuk para role DPS Itu seringkali kenal power creep Nah tidak terkecuali juga sama si Jian ini Bahkan walaupun dia ini adalah top tier DPS buat sekarang Masih banyak orang yang memikirkan masalah ini Beda halnya dengan role support Nah itu biasanya kepake dengan jangka panjang Kalaunya segi role DPS itu biasanya bakal tergantikan sama DPS yang baru lagi Alasan kelima dan yang terakhir adalah app2p Karena biasanya app2p ini mereka cuma mau koleksi car-car yang mereka mau ingin pakai gitu Dan kebanyakan dari 80% para player laki-laki biasanya itu juga pasti milihnya karakter cewek Ya walaupun ini tidak 100% mungkin dari 100% aku bisa simpulkan Mungkin sekitar 80% para player laki-laki cuma mau mengkoleksi karakter-karakter cewek Makanya seperti aku bilang tadi untuk alasan yang kelima ini Mungkin ada sangkut pautnya masih di poin yang pertama tadi ya Jadi itu dia untuk 5 alasan di video kali ini Mengapa banyak orang itu nge-skip si Jian Dan ini juga tidak mutlak seperti itu ya alasannya Karena alasan ini tidak berlaku pada para sultan Biasanya mereka ambil semua karakter ya di dalam tiap game Jadi ini mungkin tidak palit bagi mereka Jadi sampai disini dulu aja untuk video kali ini Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya